Kita beralih ke sorotan lain saudara, salah satu saksi kasus pembunuhan Vina Cidi Cerebon, Dede, mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk meminta perlindungan lembaga itu. Usai mengaku memberikan keterangan palsu terkait peran 8 terpidana di kasus Vina, Dede dan rekannya AEP merupakan saksi dalam kasus Vina Cerebon yang keterangannya menjadi salah satu dasar untuk menjerat 8 orang terpidana di kasus ini. Kami sudah menghadap para komisioner LPSK, kemudian kami sampaikan permintaan kami untuk perlindungan bagi terpidana dan saksi saksi yang kami miliki. Singkatnya LPSK akan meng-assessment, secepat mungkin akan mengetahui kami. Usai meminta perlindungan dari LPSK, Dede didampingi kuasa hukum dan politisi Dede Mulyadi mendatangi baras krim Polri untuk mencabut keterangan yang pernah diberikan 8 tahun lalu, serta membuat surat bahwa keterangan yang disampaikan adalah palsu. Sebagai saksi dari LPSK, dan sekarang mohon maaf dedenya harus di-fingit, karena dia adalah saksi utama yang bisa memberikan keterangan yang bisa menyelamatkan 7 terpidana yang hari ini menekam di penjara dengan ponis seumur hidup. Kemudian hari ini tim kuasa hukum juga akan sudah ada gelar di dalam, dan hari ini akan bertemu dengan saya memastikan, dan prinsipnya adalah surat pernyataan dari pencabutan keterangan yang terdahulu, dan pernyataan bahwa seluruh kesaksiannya itu dulu adalah palsu, sudah disiapkan dan nanti akan diserahkan ke tim penyidik baras krim. Polisi mengatakan, tengah melakukan gelar perkara awal terkait laporan dugaan kesaksian palsu yang dilakukan oleh Aeb dan Dede. Laporan ini menurut polisi masih diselidiki. Polisi tengah mencari bukti soal tuduhan terhadap Aeb dan Dede. Selain itu, polisi juga masih memproses laporan terhadap Ibtu Rudiana. Mas, tadi ada asesmennya bagaimana tadi? Meskipun saya masuk penjara, menggantikan tujuh perdana itu, saya siap. Saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, Dede Resuanto, muncul ke publik, usai ramai-ramai dilaporkan tujuh terpidana kasus Vina soal dugaan kesaksian palsu. Dede muncul dan mengakui, kesaksiannya mengenai peristiwa yang dialami Vina dan Eki delapan tahun silam bohong. Hal lain yang mengungkapkan Dede adalah soal alasan dirinya tak datang sebagai saksi di persidangan. Dede pun menyebut sosok Ibtu Rudiana yang ternyata memintanya untuk tidak datang saat persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki berjalan delapan tahun lalu. Pak, ada surat pengadilan datang, saya, bagaimana ini? Nah, kata Pak Rudina, udah bisa datang, biarin aja. Pengakuan Dede tentu menjadi harapan para terpidana pembunuhan Vina untuk bebas, serta memulihkan nama baik mereka melalui permohonan peninjauan kembali. Alhamdulillah senang juga ada buat titik terang yang buat saka pribadi ataupun yang tujuh terpidana yang masih di dalam. Dede sebelumnya telah dilaporkan terkait soal kesaksian palsu ke polisi. Keterangan Dede menambah daftar sejumlah kejanggalan proses pengungkapan kasus pembunuhan Vina Eki yang harus dituntaskan ke polisian. Tim libutan Kompas TV Untuk mengetahui informasi terkini soal penanganan kasus kesaksian palsu di kasus Vina, sudah bergabung bersama kami ada jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia di Mabes Polri, Jakarta. Triksi, selamat petang. Apa informasi terkini dari gelar perkara dan juga rangkaian penyelidikan kasus saksi palsu di kasus Vina? Ya, selamat petang Sidi dan juga saudara untuk sampai saat ini informasi yang kami terima adalah gelar perkara awal sudah selesai dilakukan. Kalau tadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, pihak kepolisian ini melakukan gelar perkara awal, kemudian juga diikuti dengan datangnya pengacara ataupun juga penasihat hukum dari para pelapor, dan juga ada penasihat hukum dari pihak terlapor, yakni ada dari pihak Dede, yang juga ikut ke atas dan memberikan beberapa hal seperti misalnya ada surat pernyataan, lalu kemudian juga ada keterangan-keterangan yang disampaikan mewakili kliennya atau dalam hal ini adalah Dede. Nah, terkait dengan apa yang menjadi gelar perkara, hasilnya, kemudian juga apa yang kemudian didalami dalam gelar perkara ini, Sidi dan juga saudara kita dengarkan kutipan dari Dirti Pidum Baris Krim Abes Polri, Berikjen Juhan Dadi Raharjo berikut ini. Ini sudah ada laporan, kita lihat, kan salah satu obyeknya adalah melaporkan saudara didik dan AEM. Tentu saja materi yang dilaporkan itu apa? Materi yang dilaporkan walaupun pengakuan pun kan harus kita buktikan, Tidak serta-merta proses penyidikan yang seperti itu. Kita buktikan apakah yang disampaikan walaupun itu pengakuan saudara didik dan lain sebagainya, Itu yang kita buktikan. Saat ini, Direkturat Tindak Pidana Umum ada dua laporan, Yaitu laporan oleh para terpidana yang sekarang menjalani masa hukuman, yang melaporkan saudara didik dan AEM. Kemudian laporan yang kedua adalah laporan kepada saudara Rudiana. Dan proses ini sedang berjalan semua. Saat ini yang nanti yang kita agendakan hari ini adalah melaksanakan gelar awal. Gelar awal itu untuk menyamakan persepsi, seperti tadi yang kami sampaikan. Kemudian kita juga akan terus melaksanakan upaya-upaya penyelidikan lebih lanjut. Proses ini juga wujud komitmen Polri. Dalam hal ini wujud komitmen Polri untuk membuktikan apakah perbuatan-perbuatan ataupun yang ada ini seperti apa. Dan percayakan kami akan membuka secara transparan proses penyelidikan maupun penyidikan yang kita laksanakan. Dalam gelar perkara awal, pihak kepolisian ini tentu mencari tahu dan juga mendalami bagaimana duduk perkara. Dari laporan-laporannya masuk, tadi sudah disampaikan ada dua laporan. Namun dalam gelar perkara pada hari ini adalah gelar perkara awal untuk kasus ataupun juga pelaporan terkait dengan keterangan palsu yang dilakukan ataupun yang disampaikan oleh AEP dan juga oleh Dede. Selain itu juga pihak kepolisian mendalami terkait dengan objek pelaporan dan juga barang bukti. Ada barang bukti yang memang sudah disampaikan pada saat pelaporan awal lalu kemudian juga pada saat hari ini gelar perkara awal. Tadi dikatakan oleh pengacara dari para terpidara juga membawa keterangan-keterangan maupun juga barang bukti baru. Akan tapi memang tidak disampaikan secara rinci apa saja barang bukti yang dibawa ataupun juga diserahkan kepada penyidik sampai saat ini. Namun dari keterangan-keterangan Dede lalu kemudian juga dari bukti-bukti kuat yang sudah didapatkan dari pihak pengacara inilah yang kemudian diserahkan kepada penyidik untuk bisa didalami. Nah dari gelar perkara awal sini dan juga saudara ini baru nanti pihak kepolisian ataupun juga penyidik ini akan melihat apakah memang ada unsur pidana, apakah memang terlihat bukti-buktinya juga sudah cukup. Nah dari situlah baru nanti kesimpulannya pihak kepolisian ataupun juga penyidik ini bisa menaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Nah ini masih berproses ini tentu saja karena baru kelar hari ini gelar perkara awal jadi masih menanti apakah memang ditemukan unsur pidana dari para pelaporan lalu kemudian juga dari bukti-bukti yang disampaikan termasuk juga nanti akan dilanjutkan adalah meminta keterangan dari pihak Dede yang dikatakan minggu depan ini akan memanjil dari Dede memberikan keterangan untuk membuktikan dan juga mengklarifikasi dan juga menguatkan terkait dengan pelaporan maupun juga keterangan-keterangan yang sudah dikumpulkan dari pihak kepolisian untuk menentukan apakah memang ada unsur pidana maupun juga ini bisa dinaikkan menjadi penyidikan. Baik, jurnalis Kompas TV Triksi Valencia melaporkan langsung dari Mabes Polori. Terima kasih, selamat bertugas kembali.